Inilah kisah Prabowo Subianto yang nama tengahnya diambil dari nama Sang Paman yang gugur sebagai Letnan Muda pada tahun 1946. Usai lulus dari Akademi Militer, Prabowo bergabung dengan Kopassus dan langsung dikirim ke Medan Tempur di Timur-Timur. Di sana, dia hampir mati berkali-kali. Untungnya, nasib baik masih menaunginya. Bahkan, Pak Prabowo malah bisa menghabisi nyawa Presiden Fretelin Nicolau Lobato. Di Medan Tempur dan Ganas ini pula, Pak Prabowo berkenalan dengan Hercules, seorang pemuda Timur-Timur yang di kemudian hari menjadi seorang preman besar di ibu kota. Hingga saat ini, Hercules sangat menghormati Pak Prabowo. Kata Hercules, Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalas. Seperti apa kisah perjuangan Pak Prabowo di Timur-Timur dan mengapa pula Hercules bisa begitu setia kepadanya? Mari kita saksikan video ini sampai habis. Assalamualaikum Sedulur Pak Prabowo memulai karir militernya sebagai anggota Kopassus. Di satuan ini, setiap prajurit harus siap dikirim ke Medan Perang kapan saja. Pak Prabowo pun mendapat tugas pertamanya ke Timur-Timur pada Maret 1976 sebagai Komandan Breton. Nyawanya selalu berada di ujung tanduk. Hei, kalau saya tertembak mudah-mudahan di pagi hari. Sebab kalau tertembak setelah pukul 2 siang, tidak ada helikopter yang bisa datang menolong. Begitulah kenang Prabowo dalam buku Putih Prabowo, Kesaksian Tragedi Mei 1998. Helikopter abri di sana sangat terbatas dan cuaca buruk bisa menghalangi penyelamatan. Namun, Pak Prabowo selamat dari tugas pertamanya tidak seperti pamannya yang gugur muda. Pada penugasan kedua tahun 1978, Lieutenant Prabowo sudah menjadi Komandan Kompi Nanggala 28. Menjelang akhir tahun, dia menerima laporan dari sekutu lokal tentang pergerakan besar pasukan Fretelin ke arah selatan. Laporan ini sampai ke Kolonel Sahala Raja Gugup yang kemudian memerintahkan tindakan segera. Pak Prabowo dan kompinnya bergerak cepat terlibat dalam pertempuran sengit dengan Fretelin. Dalam sebuah pertempuran jarak dekat, Sirsan I Yaakobus Maradebo berhasil menembak Nikola Lobato, Presiden Fretelin. Berita ini segera sampai ke Jakarta dan Panglima Abri kala itu, Jenderal M. Yusuf langsung melapor ke Presiden Soeharto dan meminta izin untuk mengecek langsung ke timur-timur. Jangan kok apapakan dulu jenazahnya sampai aku melihat sendiri. Begitulah perintah Jenderal M. Yusuf kepada bawahannya. Kemudian, Jenderal M. Yusuf terbang langsung ke diri hari itu juga untuk melihat hasil operasi Prabowo. Keterlibatan Pak Prabowo dalam operasi yang menewaskan Nikola Lobato membuat atasannya terkesan dan karir militernya pun bersinar terang. Timur-timur bukan hanya menjadi titik penting dalam karir Pak Prabowo, tetapi juga awal persahabatannya dengan Rosario de Marsal alias Hercules, seorang pemuda asal Ainaro yang menjadi tenaga bantuan operasi atau TPO. Sebelum bertugas menjadi TPO, Hercules adalah seorang yatim piatu. Dia kehilangan orang tuanya dalam pengoboman wilayah Ainaro pada tahun 1978. Selama menjadi anggota TPO, Hercules terlibat beberapa pertempuran kecil melawan pasukan pro-kemerdekaan Timur-Timur Valentil. Pada suatu hari, helikopter yang ditumpangi Hercules jatuh saat mengirimkan logistik untuk TNI. Insiden ini membuat tangan dan mata kanan Hercules terluka parah hingga ia harus dilarikan ke Jakarta untuk menjalani perawatan di rumah sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Jobroto. Pak Prabowo lah yang membantu dan membawanya ke Jakarta. Naasnya, Hercules tetap harus kehilangan bola mata dan tangan kanan. Sejak itu, Hercules merasa berhutang nyawa kepada Prabowo dan dia berikrar akan setia sampai mati. Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya. Demikian kata Hercules. Persahabatan mereka berlanjut hingga ke Jakarta di mana Hercules menjadi kepala preman dan Pak Prabowo menjadi komandan jenderal pasukan elit Barat Merah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.